Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Nah, di video kali ini, cara kita untuk merekam layar ataupun membuat video dari hasil rekaman layar di HP Samsung A04 Buat teman-teman yang menggunakan 0.4e atau 0.4s itu caranya sama saja ya Nah, di sini kita perlu aplikasi yang namanya X Recorder Ini cara penggunaannya sangat mudah dan sangat simple Sangat sederhana ya, tapi sangat bermanfaat Buat teman-teman, ini kalian download saja di Playstore ya Aplikasi X Recorder Nah, jadi apabila setelah kalian download dari Playstore Ini aplikasinya kalian buka saja Nah, seperti ini ya, nanti akan ada mengambang seperti ini Jadi di sini kita sebelum rekam, itu kalian pilih pengaturan dulu ya Kalian tekan ini, kemudian kalian pilih pengaturan Nah, untuk di bagian atas, ini ada yang namanya pengaturan audio Nah, ini harus kalian sesuaikan Nah, jadi di sini kalian bisa merekam tanpa audio atau menggunakan mikrofon Jadi, kalian harus pakai handset ya, supaya suaranya jelas Ataupun audio internal, ini untuk audio di HP Seperti saat kita bermain game, nanti yang direkam, yang terekam itu Ataupun yang kita rekam termasuk suara game yang ada di HP kita Ataupun di bagian bawah, di sini ada internal dan mikrofon Ini bisa kalian sesuaikan Nah, untuk internal dan mikrofon Kemudian, di sini ada yang namanya volume Nah, untuk volume ini audio internal itu audio suara HP kita Seperti tadi kita main game, itu kayak suara game kita itu terekam Jadi, kita bisa atur mau besar ataupun kecil Kemudian, untuk mikrofon juga bisa kalian atur mau besar ataupun kecil suara mikrofonnya Kemudian, ini kalian checklist untuk pengurangan kebisingan Nah, seperti itu Jadi, kemudian untuk pengaturan resolusi video Itu bisa kalian pilih di sini Nah, di sini kalian pilih saja sesuai ya Dia yang paling besar 1080p, ini sudah sangat bagus Kemudian, untuk fps, ini buat auto saja ya, supaya stabil Kemudian, untuk kualitas auto saja, supaya stabil Kemudian, di sini kalian bisa mengatur lokasi penyimpanan Di sini ada dua pilihan Ada kartu SD sama internal Jadi, buat kalian yang belum ada kartu SD, kalian masukkan dulu kartu SD ya Nah, seperti itu Jadi, misalnya kita ingin menggunakan kartu SD, kita centang saja kartu SD Seperti itu Kemudian, di sini ada segmen video Segmen video ini untuk membatasi video yang kita rekam Misalnya, apabila kita sudah merekam video sebanyak 4GB Di sini kan maksimalnya hanya 3,8 Jadi, kalau 4GB, dia otomatis akan berhenti Ataupun, setelah video rekaman kalian itu mencapai 3,8GB Nanti, dia akan berhenti ya Nah, seperti itu Jadi, di sini kalian sesuaikan saja ya Oke Setelah itu, di sini kalian bisa menggunakan mode perekam Ini mode normal Hitung mundur sebelum dimulai Ini bisa kalian pilih 3 detik atau 10 detik ya Biasa saya pakai 3 detik Kemudian, di sini sembunyikan jendela rekam saat merekam Ini bisa kalian checklist Kemudian, di sini ada fitur terus merekam saat layar mati Nah, jadi apabila kita HP kita slip kayak gini Nah, itu terus merekam ya Nah, itu tinggal kalian sesuaikan saja Nah Oke, seperti itulah ya Untuk cara kita setting-setting sebelum kita merekam ya Jadi, harus kalian pahami ini dulu ya Supaya nanti saat kalian merekam, kalian tidak kebingungan Ini kok suara mikrofonnya tidak ada Ini kok suara internalnya tidak ada Jadi, itu sangat pengaruh di sini ya Oke, semoga teman-teman semua paham ya Untuk cara menggunakan aplikasi X-Recoder ini di HP Samsung A04 ya Untuk merekam layar Seperti itu ya, teman-teman ya Jadi, apabila sudah kalian setting Nanti tinggal kalian rekam itu caranya Kalian tekan pop up Kemudian tekan di bagian atas ini Nanti akan muncul seperti ini Kalian pilih mulai sekarang Nah, hitung mundur 3 detik ya Nah, sekarang dia lagi merekam ya teman-teman ya Nah, kita coba Oke, setelah kalian merekam Untuk menghentikannya atau pause Atau hentikan sementara Itu kalian sekolah ke atas Di sini ada pilihan Ini jeda Nah, ini untuk kalian pause ya Kemudian, kalau untuk menghentikan Kalian pilih yang ini Ini ada tulisan hentikan Nah, nanti akan muncul pop up seperti ini Untuk melihat hasilnya Langsung kita tekan play Nah, ini yang hasil kita rekam tadi ya teman-teman ya Oke, semoga video singkat ini Bermanfaat buat teman-teman semua Dan buat teman-teman yang ada pertanyaan Komen saja di bawah ya Oke, see you next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya